test test, udah lama ya, ya ampun, rasanya deg-degan loh, ini agak rame dikit dong, ya ampun, nah gitu dong, ya kan, biasanya di teens itu tuh, kalau sepi-sepi bukan teens namanya ya, gitu oke, so welcome guys semua ya, yang ibadah disini maupun juga yang di youtube, hello semua, dan gue percaya hari ini Tuhan mau mengatakan sesuatu pada setiap kita di tempat ini ya, jadi sebelum itu yuk, gue mau mengajak setiap teman-teman di tempat ini kita berdoa ya, Bapak terima kasih Tuhan, kalau penyembahan tadi Tuhan membuat kami sadar betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, biarlah Bapak hari ini, setiap kami mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan bukan hanya kami yang dikuatkan, tapi Tuhan setiap orang yang mendengar, bahkan saya sendiri Tuhan hari ini bisa dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Rokulis, selalu ya, amin, oke, so hari ini gue ingin bawain namanya tentang The Light, oke, oke, ini kayak, kalau kalian ada penonton sebuah Netflix ya, itu film Indonesia, itu ada sebuah kayak perkumpulan dia bilang, asosiasi namanya The Light gitu ya, jadi gue kayak terinspirasi gitu lah, dia namanya gitu, The Light, jadi kita ngomongin tentang terang, tentang menjadi model, jadi kalau kita sebulan ini kan kita belajar sama-sama bagaimana dari hidup kita, kita bisa memuliakan Tuhan, amin, amin, oke, oke, so kita langsung aja buka di 1 Korintus 8 oke, sorry 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13, oke gue ulangi, 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13, gue bacakan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala bukanlah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala itu dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu ya untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku oke, di firman Tuhan ini tuh jelas banget bagi setiap kita orang-orang yang percaya kita datang sama Tuhan, kita beri hidup kita sama Tuhan kita tuh dapet sebuah apa ya secara akibatnya gitu ya akibatnya adalah kita tuh hidupnya tidak bisa sebebasnya-bebasnya kita kebebasannya kita, kita pergunakan untuk apa, jangan menjadi batu sandungan tapi kita dipanggil untuk jadi teladan jadi ada sebuah fakta buat setiap kita di tempat ini orang-orang yang percaya sama Tuhan kita gak bisa menghindar kalau bilang, oke kalau gue mau hidup sama Tuhan tapi hidup gue mau suka-suka, gak bisa kalau hidup kita mau sama Tuhan kalau kita mau beri hidup kita total sama Tuhan kita dipanggil untuk jadi teladan bukan untuk jadi batu sandungan ya jangan sampai karena pengetahuan jadi kalau di firman Tuhan juga dikasih tanda petik ya pengetahuan, kepintaran kita semakin pintarnya dengan kita firman Tuhan semakin banyaknya pengetahuan kita tentang firman Tuhan sampai-sampai kita pikir, oh ini kan bukan kebenaran ini kan masih abu-abu ya kan, banyak banget kan di commonly di dalam arkitat tidak dijelaskan gitu paling gampang lah, paling gampang lah contoh paling kalau anak muda kita, oh dari cara berpakaian mungkin gitu ya ya kan, berpakaian gitu oh, kalau kayak gini jangan, baiknya jangan seperti ini nah kadang-kadang dari step kita ngapain sih kita harus pikirin ya kan, susah-susah amat bilangnya, kalau dari kakak ke rohani kan kita mau jadi teladan aduh kayaknya susah ya ngapain ya, gitu tapi, hal yang keren adalah gue mau highlight situ, dari semuanya itu kita udah tau lah ya, kalau kita jadi batu sandungan kita berdosa, oke fine tapi yang paling keren yang gue mau kalian highlight adalah dia 13 karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku ini Paulus yang tulis dan ini keren banget karena apa? dia melakukan yang menjadi teladan itu bukan di drive dengan motivasi-motivasi lain tapi karena dia di drive dengan kasih amin karena gini tanpa dengan kasih susah dia bisa melakukan hal seperti itu karena apa? karena dia mengasihi daripada orang lain jatuh jadi meninggalkan Tuhan cuma gara-gara gue makan daging yang tidak prinsipal ini lebih baik gue tinggalin itu karena kasih teman-teman jadi kalau kita menjadi teladan tanpa kasih itu susah makanya gini makanya persoalan-persoalan apa sih kita kadang-kadang suka ketemu kalau kita menjadi teladan ya kadang-kadang persoalannya adalah kadang-kadang susah ya pasti susah lah ya susah, sulit karena hidup kita gini kita bebas betul ya kita tidak lagi dibelenggu dengan dosa segala macam cuma bukan berarti kebebasan kita sebebas-bebasnya kayaknya gak ada aturan bukan begitu dan kita mungkin ada orang berpikir aduh kayaknya susah karena gue belum cukup gue belum ada disana gue belum capable untuk melakukan hal seperti itu atau ada lagi yang satu lagi mungkin berpikir ngapain sih gue semikirin orang lain sepanjang gue tidak merugikan orang itu orang itu tidak sakit gara-gara gue orang itu tidak menderita gara-gara gue orang itu tidak sial gara-gara gue yaudahlah ngapain gue harus menjadi teladan ngapain gue harus memikirkan bagaimana supaya hidup gue ini jadi berkenan kepada Tuhan juga terus ngapain gue harus benar-benar yang penting gini loh yang penting gini yang penting gue sama Tuhannya oke yang penting gue gereja komsel jalan pemuritan jalan gue tidak apa persembahan jalan gitu ya ibadah jalan gitu gue gak muridkan siapapun terserah dong kebebasan gue dong ya kan jadi ada yang satu masuknya ke dalam ada yang satu ngapain bikin keluar tapi hal itu adalah sebagai alasan-alasan aja yang membuat kita akhirnya menjalankan ya pribadi kita jadi teladan itu karena terpaksa ada yang terpaksa karena oh karena gue udah kecemplung jadi GS jadi GA jadi pemimpin atau jadi orang-orang yang dipilih dikasih kesempatan bertanggung jawab ya mau gak mau ya jadi teladan jadi cuma melakukan itu karena terpaksa karena tuntutan that's only atau karena gambar dirinya hancur gambar dirinya mau diakui orang akhirnya pakai motivasi lain gue mau jadi model supaya gue dilihat orang supaya gue keren supaya gue tuh bisa dihargai orang tapi motivasinya bukan kasih alhasil apa pasti capek hasilnya tuh kayak gue udah lakuin banyak hal tapi kayaknya kok biasa aja begini-begini aja capek gitu nah makanya sebenernya ya terang itu apa sih kita jadi terang itu sebenernya bukan karena kita dibuat-buat loh ya kan karena apa lampu yang pura-pura terang itu pasti dibuang ada lampu dia pura-pura terang ya kedap-kedip kedap-kedip apa yang kita akan lakukan kita bakal kita datang ke toko listrik pak bu ini bisa digaransi gak tuker gitu sama lampu yang beneran lampu gitu loh jangan lampu yang ada-ada nih entah pas dinyalain redup atau kelap-kelip gitu kan karena kita mau terang itu lampu ya terang karena fungsinya adalah menerangi nah kita adalah anak-anak terang Fima Tuhan ngomong gitu kan fungsinya kita adalah menerangi jadi hari ini kalau kalian mau jadi terang kita mau jadi terang ya Tuhan tapi karena pura-pura saya sorry sia-sia semua makanya capek dan itu yang iblis lagi gunakan dia twist dari yang terang itu adalah akibat terang itu harus dibuat-buat jadi pakai mas jadi pakai topeng padahal gak begitu terang itu adalah akibat kenapa saya bilang kayak gitu kita mau baca di Yohanes 12 ya ayat 44 sampai 45 Yohanes 12 ayat 44 sampai 45 tetapi Yesus berseru katanya barang siapa percaya kepadaku ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada dia yang telah mengutus aku dan barang siapa melihat aku ia melihat dia yang telah mengutus aku aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan tapi di dalam terang amin ya supaya apa supaya kita gak lagi tinggal dalam kegelapan tapi kita tinggal dalam terang karena dia adalah terang jadi hari ini kita tuh dapet sebuah privilege yang keren kita bukan lagi berpura-pura harus jadi terang harus buat-buat karena kita gak bakal mampu ya makanya Yesus turun ganti kita semua dan sebagai siapa orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah terang jadi kita menjadi teladan bukan karena dibuat-buat tapi emang karena hidup kita jadi teladan kita orang yang jujur bukan karena dibuat pura-pura jujur tapi memang kita orang jujur kita belajar hidup dalam kebenaran kita mau hidup dalam Tuhan kita jadi terang karena kita mau bukan cuma karena tuntutan atau cuma karena tanggung jawab hal itu akan apa bakal capek tapi cuma karena kasih doang itu yang selalu menyegarkan kita dan lucunya ketika kita jadi teladan Tuhan yang memuliakan hidup kita ada berkat di sana ada kuasa di sana bahkan kadang-kadang kalian gak perlu ngomong sekalipun kayak gue di depan ini dari hidup kalian aja orang bisa lihat oh gue masih diberkati sama hidup lo bahkan kita gak perlu ngomong karena kenapa? karena itu adalah hidup kita bukannya bohong-bohongan bukan makanya di Yohanes 1 ayat 4-5 itu kalian bisa baca sendiri di rumah itu ngomong gini bahwa gue adalah terang lo kalau mau hidup sama gue ya gue adalah terang manusia gitu dan di Yohanes 1 ayat 1 pada mulai adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman nah setiap hari ini kenapa kita perlu disipin rohani kita perlu datang kepada Tuhan kita perlu mendengarkan firman Tuhan kita menjaga firman Tuhan karena itulah terangnya kita jadi kita tuh selalu melekat makanya ada sebuah power statement yang gue mau gue sampaikan siap teman-teman hidup dalam kebenaran tidak bisa berpura-pura kalau hari ini kita sama-sama kita renungkan sama-sama ya bahkan buat gue pribadi tempat ini gue merenungkan juga sama-sama hari ini hari ini kita lagi berpura-pura atau kita lagi menghidupinya memang betul kita gak bakal bisa sempurna iya tapi sampai akhir hidup kita kita punya visi jadikan semua bangsa muridnya Tuhan sampai akhir hidup kita kita punya tugas menjalankan kebenaran itu lebih sungguh-sungguh lagi lebih sungguh-sungguh lagi memang gak ada habisnya emang sampai akhir hidup gitu roda kayak roda berputar kadang kita lagi kuatnya di atas tapi kita ada sebuah masa juga kita akan dicobai kepada yang tadinya kita kuat tapi it's okay gak apa-apa yang penting apa? dalam hatinya dan makanya untuk bisa seperti itu menjadi apa adanya memang akhirnya apa-apa memang harus Tuhan teman-teman dan kebanyakan hari ini yang gue lihat dari anak-anak muda sekarang adalah ngapain sih kita harus apa-apa Tuhan? ya ngapain sih kita harus apa-apa Tuhan? ngapain hidup kita harus apa-apa Tuhan? kayaknya terlalu rohani banget pertanyaannya adalah kenapa kamu berpikir seperti itu? bukanlah karena kita anak Tuhan memang apa-apa Tuhan karena kita anak Tuhan kita menggambarkan bapak kita siapa ya kan? saya anak Supianto sama Ibu Nengsi ya saya menggambarkan papa saya gitu dari muka gaya cara ngomong cara berespresi menggambarkan papa saya dan mama saya ya dong yang membuktikan saya anak mereka kalau buat tidak menggambarkan bapak sama mama gue jangan-jangan gue anak siapa kan begitu ya kan pertanyaannya jadi memang apa-apa harus Tuhan makanya di Roma 12 ayat 1-2 gue mau bacain tentang the message versionnya dan ini keren banget gue baca yang pelan-pelan ya so here's what I want you to do God helping you take your everyday ordinary life you're sleeping eating going to work and walking around life and place it before God as an offering gila keren banget ya ya apa sih menjadi persembahan tubuh kan kalau di bahasa Indonesia sebenarnya berikan ya persembahan hidup lu kepada Tuhan adalah persembahan tubuh lu kepada Tuhan maksudnya apa your ordinary life kebiasaan hidup lu gitu ketika lu lagi tidur lagi makan bekerja bahkan lu lagi mengerja lu lagi berjalan dalam kehidupan lu berikan itu sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan jadi pikiran kita bukan bagaimana caranya kita bisa impress orang atau bagaimana caranya kita jadi model telah dan enggak enggak usah gimana caranya supaya hidup kita terus apa menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan gitu ingat aja Tuhan gue mau makan gue ingat Tuhan apa-apa gue ingat Tuhan enggak apa-apa libatkan Tuhan bukan berarti kayak lu doa tutup mata setiap jalan ya enggak juga ya melibatkan Tuhan itu Tuhan itu enggak sekaku itu teman-teman ya tapi hari ini di dalam setiap kehidupan kita kita pasti punya celah untuk melakukan dosa mau enggak ketika kita tahu ada dosa kita libatkan Tuhan Tuhan tolongin gue nih kayaknya gue bakal jatuh itu persembahan hidup sama Tuhan dan ketika kalian lakukan itu otomatis kalian jadi teladan nah kerennya lagi dia ngomong gini embracing ya what God does for you is the best thing you can do for him lakukan yang terbaik yang lu bisa lakukan untuk Tuhan bukan untuk orang untuk Tuhan poinnya adalah ke Tuhan bukan ke orang ya buat Tuhan don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking ini lebih keren lagi dia ngomong jangan cuman langsung apa berpikir gimana caranya gue bisa match dengan culture yang ada oh culture yang ada lagi jamannya nge-vapping oke gue vaping aja biar keren gak perlu don't even thinking yang penting keren aja biar penting diterima gak, gak, gak perlu lu gak perlu menjadi pribadi yang fit in di culture-culture yang bukan kebenaran tapi hari ini yang Tuhan mau apa you will be changed from the inside out ketika lu ketika step kita di tempat ini gak berfokus untuk bagaimana secara gue fit in dengan keadaan-keadaan yang menolak lu dan itu tahu bukan membawa kebenaran tenang aja lu akan berubah from inside out dari dalam keluar dari lu yang tadinya pembohong dari dalam keluar dalamnya jujur lu akan jujur real you apa adanya readily recognize what the ones from you and quickly respond to it unlike the culture around you always dragging you down to each level of immaturity God brings the best of you develops well from maturity in you culture yang ada di kita mungkin kebanyakan membawa kita apa immature mau getting what I want cuma apa yang mau gue mau tapi Tuhan well they'll for us dia bangun kita bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau bukan tapi dia bangun kita supaya kita jadi pribadi yang dewasa pribadi yang mengerti dan bahkan ada hadiah dari itu semua gue percaya gini Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat yang gak mau anaknya gak diberkati loh dia tuh mau anaknya diberkati dia mau anaknya bisa menggenapi janji Tuhan yang dia udah dijanjikan dalam setiap hidup kita tapi jangan-jangan yang membatas itu adalah kita sendiri karena apa kitanya yang gak mau berubah kitanya yang gak mau libatin dia nah so hari ini gue mau panggil ya sahabat gue yang keren yang ganteng gitu boleh tepuk tangan yuk boleh buat Yusuf Yusuf ya jadi khotbah gue selesai akan ditutup oleh Yusuf dan akan berdoa oleh Yusuf ya Suf siap ya Suf enggak lah enggak ya oke jadi hari ini gue minta Yusuf ya untuk bisa bersaksi sama setiap kita karena dia mengalami lah apa yang sedang dia alami di bagian ini oke Suf mungkin lu boleh cerita ya lu boleh cerita juga apa sih yang mau lu ceritakan ke bagian kita nih problemnya lu apa setiap apa yang maksudnya mungkin keraguan segala macam ketika lu menjalani lah hidup lu untuk jadi contoh atau model ya halo teman-teman ya gue mau cerita bagaimana pengalaman gue ketika gue hidup dalam terang gitu jadi bisa dibilang selama ini ketika gue hidup dalam terang gue hidup bukan karena gue mau hidup dalam terang atau hidup dalam kebenaran gitu ya jadi gue hidup dalam terang ya karena ada faktor-faktor lain salah satunya adalah yang tadi kaburan bilang ketika gue hidup terang gue hidup gue merasa terpaksa gitu oh gue gue GS gue gue orang pemimpin gue punya anak bina jadi gue merasa ya hidup terang tuh harus gitu loh yang kedua adalah gue merasa ketika gue hidup terang ada maksud-maksud yang secara langsung gue mau dapat pujian dari orang gitu supaya gue dilihat orang oh Yusuf tuh sabar baik gini-gini jadi kenapa gue bisa berpikir seperti itu karena ada problem gambar diri yang dalam diri gue yang sebelumnya belum pulih jadi dimana dari gue kecil gue selalu terobsesi untuk bagaimana gue bisa jadi orang yang gak ada kekurangan gitu ya sempurna lah bisa dilongkaran gitu ya which is yang yang gak bisa aku dapetin sendiri gitu jadi gue selalu lakuin bagaimana hal mau itu bener mau itu enggak mau itu dari Tuhan pokoknya semua untuk gue lah jadi apanya yang harus sebenarnya gue lakuin tapi gue kesampingkan untuk diri gue sendiri nah ketika lu mulai cari nih ya dengan berbagai cara supaya lu menjadi pribadi yang lu buat pribadi yang sempurna nah hasilnya apa pastinya seneng dong awal dong kan akhirnya apa yang gue dapet gue bisa dapet ya oke tapi makin kelaman mulai ngerasain kayak lu tadi capek ya jadi kan karena gue selalu pake topeng bahkan saking sering gue pake topeng gue sampe lupa kalo itu tuh gue pake topeng gitu loh oke jadi gue sampe lupa kalo itu tuh bukan gue gitu jadi jadi makin lama makin capek ya karena ya ketika gue mulai sadar oh ternyata gue gak begitu dan akhirnya ketika gue sadar ya gue mulai menyalahkan diri sendiri jadi jadi down jadi ya emang gue kayak gini lah gue emang gak bisa lah gitu oke nah so setelah lu mulai mengerti lu tau nyata ini salah ini cuman apa ya bagian dari topeng yang lu pake dan lu capek terus abis itu apa yang sekarang lu sedang perjuangkan dan lu sedang bangun ke depan kalo belakang ini gue lagi belajar simpel sebenernya gue belajar untuk jujur ya jujur hidup transparan jujur dengan apapun yang gue pikirkan apapun yang gue rasakan apapun kalo memang Yusuf gak bisa ya gak bisa gitu loh jadi belajar hidup apa adanya di depan orang lain bahkan untuk diri gue sendiri enak gak? enak awalnya kan masih belum terbiasa dong kayak aku masih gak enak gitu terpaksakan masih ke bawah pola yang lama tapi memang kesini gue mulai ngerasa oh ketika gue mulai jujur orang lain gak ngejudge gue ya orang lain mulai terima gue dan hal itu pun membantu gue untuk bisa gue bisa bertumbuh lebih lagi gitu loh oke oke yuk boleh tepuk tangan buat Yusuf yuk thank you banget buat kesaksiannya oke di provatik boleh udah siap-siap udah wah udah mau selesai oke teman-teman jadi gini sambil nunggu semua satu hal apa yang kita bisa pelajarin dari kesaksian Yusuf hari ini dia belum sempurna ya hari ini dia masih memperjuangkan untuk menjadi apa adanya mungkin merubah dari yang tadi kita tidak apa adanya menjadi apa adanya itu gak gampang gak enak ya kenapa banyak banget faktornya ada faktor dari luka pribadi gambaran masa lalu tapi hari ini gini kebenaran ada tetap kebenaran dan kebenaran yang memulihkan setiap hidup kita ada sebuah pemulihan inside out Tuhan banget benar-benar benar banget deh sayang sama kalian deh dan dia mau setiap kita hari ini bukan menjadi pribadi yang berpura-pura enggak tapi menjadi pribadi yang real ketika kita hidup benar emang kita hidup benar dan di dalam kebenaran ada berkat di sana di dalam kebenaran ada janji Tuhan di sana dan teman-teman percaya deh Tuhan itu gak pernah ya berhutang sama siap hidup teman-teman karena yang korbankan bagian kalian Tuhan sudah mengorbankan bagian dia terlebih dahulu dia beri hidup dia total kepada kita dia gak setengah-setengah di perjalanannya mungkin dia bisa cabut ke atas aduh Tuhan gue gak apa-apa gue cabut ke atas gue naik boom gitu kan tapi dia enggak loh sampai akhir dia beri hidupnya buat kita supaya apa supaya kita di tempat ini bisa menikmatikasinya kapanpun itu so yuk kita mau datang sama Tuhan boleh bangkit berdiri teman-teman kita mau berdoa kepada Tuhan